Oke, kita jumpa lagi di new channel Adama Chess Sekarang kita mau coba, puji coba Ini teman-teman Adama Chess Sekarang kita mau praktek cara madu asli Bagaimana cara membedakannya madu asli Bahan-bahannya ialah satu kertas, dua tisu, tiga madunya, tiring, liling, sendok, dan koreng Oke, mari kita perhatikan secara merinci Oke, kita buktikan dulu kertasnya Kita tuang sedikit madunya Bagaimana reaksinya? Apabila madu ini mengandung air atau ada campuran Pasti kelihatan di belakangnya Kita lihat Dia menyerap di kertas, kalau misalnya dia mengandung air Oke Oke Yang kedua Yang kedua Ya tisu Sama Sama, sama dengan kertas tisu Apabila Madu ini Madu ini mengandung air Pasti dia akan tembus Tidak akan tembus Tidak akan tembus Kalau madu asli Oke teman-teman Tidak akan tembus Percobaan ketiga Percobaan ketiga Yang ketiga Menggunakan Piring Dan sekarang mau minum air Kita kocok-kocok Di Digoyang-goyangkan Apabila Madunya Berbentuk sarang lebah Itu madunya asli Ini Oke 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 Keempat Kemudian Sudah menggunakan api Keempat Tidak Makan Burger Tidak Tidak 're Bisa Kocok-kocok Aduk Tidak Buat Tidak Lalu kita coba bakar sedoknya, dipanaskan wadunya Apabila madunya gelombung-gelombung begini dan madunya tidak berkurang, itu artinya madunya tidak tercampur dengan air ataupun bahan lainnya Ini masih utuh, jadi kita bakar lagi Apabila madunya ini ditambah air, pasti madunya akan berkurang Nah, gelombungnya itu seakan-akan cepat kayak air mendidih Oke teman-teman, kita matikan dulu air Kita buktikan lagi Kita buktikan yang tadi yang sudah dipanaskan, kita tuang disini Kita diamkan berapa Dia tidak akan bercerai-berai Dia tidak akan bercerai-berai Kalau misalnya dia mengandung air itu biasa Sudah melelek kemana-kemana Kiri sekarang Oke Oke Sampai disini dulu teman-teman Totiarannya Membedakan Mado Asli Oke teman-teman Sampai disini dulu Nanti kita jumpa lagi di video berikutnya Jangan lupa Subscribe Like Share And Comment Terima kasih